Menurutnya pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Kepahyang setiap tahunnya. Di tahun 2023, Pemkap Kepahyang optimis PAD yang ditargetkan akan tercapai. Menurutnya pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Kepahyang di tahun 2022 lalu. Ternyata ada beberapa kendala yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Amrullah Mutokin selaku kepala bidang pendapatan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahyang. Saat dikonfirmasi menjelaskan turunnya PAD Kabupaten Kepahyang yang ditarget 38,5 miliar menurun menjadi 33,9 miliar atau hanya 80 persen. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa puskesmas yang sudah berstatus blut, belum melakukan penyetoran Surat Pertanggungjawaban atau SPJ. Selain pola teknik pisahkan atau penyertaan modal di Bank Bengkulu yang mempunyai target di tahun 2021 lalu sebesar 2,3 miliar, dan di tahun 2022 Pemkap Kepahyang tidak memberikan deposito dikarenakan adanya pandemi. Maka hal tersebutlah target yang telah ditentukan tidak tercapai. Pulauan Kayaan dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah itu akan kita tetap lakukan. Dan sebagai informasi bahwa tahun ini persiapan atau penyusunan raporda pajak daerah-pajak daerah itu akan kita pintaskan. Dan ini mudah-mudahan memberi energi positif kepada kita semua, pemerintah daerah, dan tentunya ada juga penyusunan kahit di sana, sehingga diharapkan dengan adanya regulasi baru ini akan memberi efek positif terhadap peningkatan capaian pendapatan si daerah di tahun 2023. Melihat hal tersebut, Amrullah Mutokin selaku Kepala Bidang Pendapatan BKD Kabupaten Kepahyang optimis di tahun 2023 ini. Pendapatan asli daerah Kabupaten Kepahyang akan tercapai karena adanya penyesuaian yang diberikan pemerintah Kabupaten Kepahyang. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.